Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Putra Kaili Oficial Oke sahabat youtube pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi pengalaman Bagaimana cara mengakali atau mengambil pipa paralon jet pump Yang patah pada bagian tengah dan jatuh ke dasar sumur ya teman-teman Jadi pada kasus ini saya mengalami sedikit musibah ya teman-teman Pada saat pengangkatan paralon untuk penggantian mata jet Pipa yang diangkat patah ya teman-teman Dan jatuh ke dasar sumur Jadi karena keterbatasan ruang Pada proses pengangkatannya Tidak dilakukan pelepasan untuk pipanya Dan mengakibatkan patah pada bagian tengah ya teman-teman Dan jatuh sebanyak 1,5 peralon Berikut dengan mata jet dan tulisan klepnya ya teman-teman Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengangkatnya Dan alhamdulillah cara ini berhasil ya teman-teman Karena jika tidak berhasil Otomatis akan membuat lubang sumur yang baru ya teman-teman Dan tentunya akan menguras biaya dari pengeboran tersebut Oke disini Kita menggunakan besi yang dibengkokkan menyerupai mata pancing ya teman-teman Dan diikat menggunakan tali karet agar tidak mudah slip ya teman-teman Untuk proses pengangkatannya Saya tidak dapat mendokumentasikannya Karena kami hanya berdua Dan saya membantu untuk proses pengangkatan dari pipa yang patah tersebut ya teman-teman Oke ini adalah hasil dari upaya yang kita lakukan tadi Untuk pipa yang patah berikut dengan mata jetnya berhasil terangkat ya teman-teman Alhamdulillah Jadi untuk kailnya ini kita dorong hingga ke dasar Selanjutnya kita putar-putar ya teman-teman Agar mendapatkan posisi yang tepat untuk mengangkat patahan dari peralon tersebut Proses ini memang sedikit memakan waktu dan butuh kesabaran ya teman-teman Bayangkan jika peralon yang patah tersebut tidak berhasil terangkat Otomatis akan membuat lubang sumur yang baru yang tentunya akan menguras dari isi dompet teman-teman ya Oke ini adalah mata jet yang sudah rusak dan berkarat yang akan kita ganti Dan ini adalah alat yang kita gunakan tadi untuk mengangkat patahan dari peralonnya ya teman-teman Disini saya sengaja menggunakan peralon untuk media ikatnya Agar dapat memberikan dorongan terhadap besi tersebut untuk menyentuh dasar dari sumur ini ya teman-teman Berbeda jika kita menggunakan tali maka akan lebih sulit untuk prosesnya Oke cukup sekian video tutorial dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami hal serupa Sampai jumpa pada video-video selanjutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton